Intro Natal kali ini nampaknya memberikan makna tersendiri bagi keluarga besar dan keturunan Mr. Alexander Andries Maramis. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo resmi menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Mr. Alexander Andries Maramis bersama lima tokoh bangsa lainnya pada 8 November 2019 lalu. Pria yang lahir di Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada 20 Juni 1897 ini, dianugerahi pahlawan nasional lantaran banyaknya jasa dan perjuangan semasa berjuang mempertahankan NKRI. Keberhasilan ini tentunya tak terlepas dari peran pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur Oli Dondokambe yang dengan segera menindaklanjuti usulan Pemkap Minahasa Utara terkait permohonan penganugerahan pahlawan nasional kepada Mr. A.A. Maramis. Tak hanya Mr. A.A. Maramis, Maria Walanda Maramis juga sebelumnya mendapatkan anugerah sebagai pahlawan nasional penganugerahan tersebut diberikan lantaran jasanya selama ini. Pada masa perjuangan, wanita asal Minahasa Utara ini dikenal tangguh dan gigih memperjuangkan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Letnan Kolonel TNI J.A. Maramis, selaku Ketua Panitia merasa bersyukur dan mengapresiasi serta berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah mengawal proses penetapan Mr. A.A. Maramis sebagai pahlawan nasional. Ketua Panitia merasa bersyukur dan mengapresiasi serta berterima kasih kepada Mr. A.A. Maramis. Ketua Panitia merasa bersyukur dan mengapresiasi serta berterima kasih kepada Mr. A.A. Maramis. Yang merupakan kebanggaan tidak saja kebanggaan kebanggaan Maramis, tapi yang merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Mari, terutama Ketua Panitia. Saya terima kasih. 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 Saya terima kasih.